Dalam memasuki bulan Ramadan, berbagai kalangan ikut melakukan aksi sosial termasuk Himpunan Bersatu Teguh Kota Padang. HBT menggandeng PMI Kota Padang untuk menggelar donor darah selama 5 hari. Aksi sosial tersebut dalam rangka membantu pasokan darah di Palang Merah Indonesia Kota Padang, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Menurut wali Kota Padang, Mahyildi Ansarullah, untuk hari pertama pelaksanaan donor darah sudah terkumpul sebanyak 151 kantong darah, pada hari kedua 174, dan pada hari ketiga melebihi 200 kantong darah. Ditambahkan Mahyildi, saat ini PMI Kota Padang bukan hanya meng-cover kebutuhan darah untuk Kota Padang saja, akan tetapi termasuk warga luar kota yang berobat ke Kota Padang. Ini adalah satu strategi yang dilakukan oleh HBT dengan melibatkan sponsor-sponsor yang hadir pada hari ini kepada para pendonor. Sehingga dengan hal ini, maka jumlahnya luar biasa, yaitu hari pertama itu 151, hari kedua 174, sekarang ini mungkin lebih daripada 200. Dan mudah-mudahan insya Allah, tadi juga dari HBT, berserah dengan per-sponsor juga akan menambah dua hari lagi. Dan sehingga mudah-mudahan akan lebih banyak lagi. Karena memang pada saat ini, kita di PMI Kota Padang, itu kita meng-cover bukan hanya penduduk Kota Padang, tetapi adalah warga yang berobat di Kota Padang ketika mereka perlu darah. Sementara itu, Kepala UTD PMI Kota Padang, Dr. Widi Arman, mengatakan bahwa setiap tahunnya HBT bekerjasama dengan PMI Kota Padang untuk menggelar aksi denor darah. Untuk situasi saat ini, HBT menggerakkan masyarakat untuk ikut mendonorkan darah, di mana diketahui saat ini banyak kegiatan denor darah yang dibatalkan karena masyarakat yang takut keluar rumah. Ditambahkan nantinya pada denor darah ini, ditargetkan seribu kanton darah akan tercapai. Kita memang menjalin hubungan baik dengan HBT sejak bertahun-tahun. Jadi setiap bulan Ramadan, HBT menonorkan darah. Nah tahun ini, HBT membuat kegiatan yang boleh dikatakan spektakuler, bahwa bagaimana menggerakkan dalam situasi susah. Karena COVID-19 ini kan semua kegiatan denor batal. Masyarakat kan takut keluar. Sehingga stok darah bukan padang saja seluruh Indonesia, mencapai krisis yang luar biasa. Karena pengaruh COVID-19 ini orang tidak mau denor. Nah kebetulan HBT menyerahkan segala kelompok-kelompok yang bisa menyumbangkan darah dan memberikan sumbangan sembako pada masyarakat yang lagi membutuhkan, sehingga memberikan hasil yang luar biasa. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.